Tak hanya itu saja pemirsa untuk mencegah penyebaran virus corona yang kian meresahkan masyarakat. PMI Kabupaten Jember melakukan pemasangan cairan antiseptik atau hand sanitizer di beberapa tempat umum dan juga perkantoran di Kabupaten Jember. Pemirsa untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Jember, PMI bagikan cairan antiseptik berupa hand sanitizer dan juga masker kepada karyawan PT Jember Vision. Sebagai upaya dalam penyebaran virus corona, PMI Jember melakukan pemasangan botol cairan antiseptik di tempat umum dan juga area perkantoran. Salah satunya di kantor PT Jember Vision di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember. Petugas dari PMI langsung melakukan pemasangan botol yang berisi antiseptik di sejumlah titik di kantor PT Jember Vision dan diharapkan pemasangan hand sanitizer ini bisa bermanfaat dan dapat melindungi diri dari penyebaran virus corona. Usai memasang botol hand sanitizer, PMI juga melakukan sosialisasi terkait virus corona kepada seluruh karyawan PT Jember Vision untuk lebih memahami dalam melakukan langkah antisipasi penyebaran virus corona dengan tepat. Jadi PMI Jember dengan sesuai pengumuman WHO dan pengumuman Presiden Republik Indonesia Jember dalam situasi gawat virus corona, maka PMI Jember mengambil peran di dalam adanya pengumuman Presiden itu. Tentu sinergi dengan berbagai pihak, kita melakukan sosialisasi bagaimana menghadapi virus corona ini dengan mempersiapkan diri kita, masing-masing masyarakat, agar hidup sehat dan bersih dan itu dilakukan oleh tim dokter kita. Di tempat-tempat keramaian, di pasar-pasar kita datang. Dan yang kedua kita bagikan masker kepada masyarakat secara gratis dan kita pasang di seluruh tempat pelayanan publik di mana pun ada hand sanitizer agar masyarakat juga terbiasa mencuci bersidak tangannya dan dengan anti-vaksin, anti-septik ya. Nah, berikut kita lakukan penyerbuatan kepada seluruh tempat publik dengan desinfektan untuk tentu membuat lingkungannya itu terbebas dari corona. Apa yang bisa kita lakukan, kita edukasikan kepada masyarakat, terutama di tempat-tempat umum, itulah PMI harus melakukan karena PMI harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, utamanya PMI Jember di Jember. Jadi, saya berharap kepada masyarakat Jember pada umumnya dan Jember 1 TV agar kita merubah hidup kita, tentu dengan hidup sehat dan bersih, ya utamanya itu tidak perlu terlalu takut dengan apa yang berkembang itu tentang Indonesia telah terjangkit virus corona, maka kita harus melawannya dengan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, kita harus makan yang cukup, istirahat yang cukup, apabila perlu ditambah dengan multivitamin apapun. Yang ketiga, tentu PMI ambil andil peran dengan memberikan masker kepada seluruh masyarakat secara gratis dan juga masyarakat bisa melatih mencuci tangan dengan bersih, dengan antiseptik. Dan kita, apabila ada masyarakat atau kelompok masyarakat kekhawatiran untuk bisa dilakukan penyemprotan desinfektan, bisa hubungi PMI dan PMI akan segera bergerak. Yang paling penting, masyarakat segera menginpulkan dan apabila perlu, bisa memeriksakan diri apabila ragu kepada rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sementara itu, Direktur PT Jumber Vision, Aris Yudi Kurniawan, mengapresiasi langkah preventif yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Jumbar sebagai langkah awal dalam penjagaan penyebaran virus corona. Ya, ya, terima kasih. Tangkapan dari kita, PT Jumber Vision dan Jumber 1 TV, ini merupakan suatu bentuk dari PMI kemanusiaan. Dan kita terima dari sisi apa yang sudah dilakukan sebelum kita, PT Jumber Vision, mereka sudah melakukan kegiatan ini jauh-jauh sebelumnya untuk mensosialisasikan tentang virus yang sudah menyebar kemana, terutama virus corona ini. Jadi pada sore hari ini, mereka mengimbau juga kepada karyawan PT Jumber Vision dan juga kepada masyarakat yang lain yang belum tahu tentang apa yang sudah mereka bicarakan tadi di PT Jumber Vision dan Jumber 1 TV sehubungan dengan virus ataupun kegiatan daripada PMI yang sudah dilakukan. Jadi kita menanggapi dengan baik, kita terima dengan merupakan kebanggaan kita juga, bahwa kita juga pada saat mereka membicarakan ini, kita juga menjadi media Jumber 1 TV untuk masyarakat Jumber. Harapan kami, harapan untuk masalah yang sudah dibicarakan di dalam sosialisasi hati-hati, kami juga bisa menginformasikan juga tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab Jumber 1 TV kepada masyarakat untuk juga selalu memberikan informasi sehubungan dengan isu ataupun hal-hal yang lain berhubungan dengan virus, terutama virus yang saat ini menjangkit atau menjadi endemi di Kabupaten Jumber, yaitu virus corona yang harus kita tangkal, kita tangkis, sehubungan dengan kebersihan diri, makanya mereka juga memasang hand sanitizer dan membagikan masker kepada kita secara gratis dan cuma-cuma ini untuk bisa menghindari atau mencegah, bukan mengobat ini, mencegah untuk agar kita terbebas atau sehat dari virus corona ini. Usai melakukan sosialisasi, Ketua PMI Kabupaten Jumber juga memberikan masker secara gratis kepada seluruh karyawan PT Jumber Vision. Pemirsa dengan dibagikannya cairan antiseptik berupa hand sanitizer dan juga masker hidung kepada karyawan PT Jumber Vision, diharapkan masyarakat khususnya karyawan PT Jumber Vision lebih peduli dan waspada untuk menerapkan hidup sehat agar virus COVID-19 tidak semakin berkembang. Prima Irvantari, Trias Faradila dari kantor PT Jumber Vision melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.